19 Juli 1985, Shuman Jaya wafat pada usia 52 tahun akibat komplikasi liver yang dideritanya. Shuman dikenal sebagai seorang sutradara yang pernah mendapat beasiswa untuk belajar di Institut Cinematografi di Moskau. Serta menjadi orang ketujuh yang lulus dengan predikat sangat memuaskan. Sejak tamat SMA, pria yang akrab di Sapa Siman Joy sudah mulai berkecimpung di dunia seni, bermain sandiwara, penulis sajak dan juga penulis cerita pendek. Salah satu cerpen karyanya yang berjudul Keroncong Kemayoran diangkat ke dalam film Layar Lebar. Karirnya sebagai sutradara dimulai pada tahun 1970-an saat membesut film Tengah Malam. Tahun 1973, ia mendirikan perusahaan PT Matari Film dengan film pertama yang diproduksi sekaligus yang disutradarai olehnya berjudul Sidul Anak Betawi. Ia juga menulis semua skenario film yang disutradarainya. Karirnya sebagai sutradara juga kerap menulai prestasi. Terbukti dengan terpilihnya, ia sebagai sutradara terbaik di ajang bergengsi Festival Film Indonesia sebanyak tiga kali. Dan seperti yang kita ketahui yang namanya Sidul Anak Sekolahan sekarang ya kan dirombak lagi Sidul Anak Betawi menjadi Sidul Anak Sekolahan itu menjadi legenda dan terus-menerus ya. Benar, benar, benar.